Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Ada partai yang menarik kawan dari Temor Rajabob Yang akan saya tunjukkan pada kawan-kawan semua Dimana nanti kita akan melihat Temor Rajabob Memanfaatkan kekuatan dua gajahnya Dalam permainan Kings Indian Partai ini terjadi di skilling open bulan November 2020 lalu Berhadapan dengan Jan Kristof Duda di babak penyisian Temor Rajabob memegang hitam kawan Jan Kristof Duda memegang putih Mengawali permainan dengan kuda F3 retic opening Kuda F6 Pion G3 Kings Indian Attack Dan pion G6 Duda melanjutkan dengan pion B3 Berniat via cento gajah di sayap menteri dan permainan bertransposisi ke double via cento attack Rajabob melanjutkan gajah G7 Gajah putih B2 Dan pion C5 Memainkan pion C5 dengan segera ini kawan Maksudnya agar pion ini tidak terjebak Nantinya kuda hitam akan ke peta C6 ini Dan juga dengan memainkan pion C5 ini Hitam mendapatkan kontrol peta pusat D4 Disini Duda melanjutkan pengembangan gajah G2 Mempersiapkan rajanya untuk segera rokade Pion D6 melanjutkan rajabob Putih rokade pendek Pion E5 Dan pion C4 Sama seperti halnya pion C5 tadi kawan Memainkan pion C4 ini Nantinya juga Langkah pion tidak akan terjebak oleh langkah kuda di peta C3 nantinya Dan juga dengan memainkan pion C4 ini Untuk mencegah hitam memainkan atau mendorong pion ke peta D5 Agar penguasaan ruang di peta pusat tetap seimbang Di langkah ketujuh ini kawan Rajabob melakukan rokade pendek Duda memainkan kuda C3 Dan hitam membalas dengan kuda C6 Sekarang pion D3 lanjut Duda Dan pion H6 balas rajabob Langkah pion H6 ini kawan Selain membuka ruang bagi pergerakan rajanya Juga untuk mengontrol peta G5 Dan Duda melanjutkan dengan langkah kuda ke D2 Bermanuver untuk membuka diagonal peta terangnya Rajabob melanjutkan pengembangan gajah E6 Peteng putih digeser ke C1 Dan menteri ke D7 Di langkah ke sebelah sini kawan Temor rajabob sudah menyelesaikan tahap pembukaannya Menteri sudah diaktifkan dan kedua petengnya pun saling terkoneksi Di sini Kristof Duda melanjutkan dengan langkah pion A3 Langkah yang cukup bagus kawan Walau terlihat pion A3 ini bertujuan untuk mengontrol peta B3 Tapi langkah ini bisa dibilang langkah menunggu dari Duda Untuk melihat pergerakan selanjutnya dari temor rajabob Duda masih ingin mempertahankan posisi di peta pusat maupun di sayap rajanya Dan di sini rajabob merespon dengan langkah menggeser peteng ke C8 Kuda putih lompat ke D5 Pion B6 untuk memperkuat posisi pion C5-nya Dan sekarang gajah naik ke C3 Mungkin di beberapa langkah berikutnya kawan Gajah ini akan ditempatkan atau direposisi ke peta D2 Yang nantinya akan mengincar pion H6 Rajabob melanjutkan dengan langkah gajah ke peta G4 Untuk mengepin pion E2 Dan putih melanjutkan langkah kuda pukul kuda Dipukul balik oleh gajah Sekarang kuda lompat ke E4 Kembali mengancam gajah peta gelap Gajah kembali mundur ke G7 Dan sekarang duda mereposisi gajah peta gelapnya ke D2 Mengincar pion H6 Pion F5 lanjut temor rajabob Sebuah langkah yang cukup agresif untuk mengusir kuda di peta pusat Kuda lompat ke C3 Dan kembali rajabob mendorong pion F-nya ke F4 Dan di sini duda merespon dengan langkah gajah ke D5 skak Raja bergeser ke H8 Duda melanjutkan dengan pion F3 Mengancam gajah Gajah ke H3 mengancam peteng Peteng naik ke F2 Dan sekarang kuda lompat ke E7 Mengancam gajah peta terang putih Gajah mundur ke E4 Dan rajabob kembali melangkahkan kuda ke peta F5 Untuk memberi tekanan pada pion G3 Di sini duda memutuskan pion G pukul pion F4 Dipukul balik oleh pion hitam Dipukul balik oleh gajah Di langkah ke 24 ini putih unggul 1 pion Tapi putih mempunyai banyak titik-titik lemah di posisi seperti ini kawan Langkah ini dimanfaatkan oleh hitam dengan melangkahkan gajahnya ke peta D4 Dan coba perhatikan kawan posisi kedua gajah hitam ini bagaikan monster di area pertahanan putih Gajah peta terang mengontrol peta terang agar raja tidak bisa bergerak ke pusat Dan gajah peta gelap mengepin peteng-peteng pun tidak akan berani untuk bergerak kemana-mana lagi Ini membuat peteng ini sangat stuck di posisi F2 kawan Dan di langkah-langkah berikutnya inilah Temorajabob akan memberikan tekanan yang lebih di sayap raja Di sini Duda merespon langkah gajah hitam ini dengan kuda ke D5 Menteri hitam bergeser ke G7 Dan sekarang gajah mundur ke D2 Bersiap untuk memberikan ancaman bagi gajah hitam dengan pion E3 Ancaman ini tidak dirokan oleh rajabob Dia mendorong pion G5 Pion E3 mengancam gajah Pion G4 Dan pion pukul pion Kenapa pada posisi seperti ini pengorbanan gajah hitam tidak diterima oleh putih? Karena jika pion pukul gajah kawan Hitam akan pukul pion F3 open scat Dan nantinya akan dilanjut dengan langkah gajah G2 scat Dan di langkah berikutnya kawan Hitam akan menggeser peteng ke G8 Tentu dengan variasi ini posisi raja putih sangat tidak nyaman Dan putih pun sudah kolaps pada posisi seperti ini Oleh karena itu pada posisi seperti ini kawan Putih tidak menerima pengorbanan gajah hitam Memilih pukul pion G4 Dipukul balik oleh gajah mengancam menteri Menteri bergeser ke E1 Dan gajah ke F3 open scat Raja ke F1 dan sekarang kuda ke H4 Langkah kuda ini selain untuk memperkuat posisi gajahnya Di peta F3 juga untuk mengontrol peta G2 Agar peteng ini juga tidak akan berani bergeser ke peta ini Dan juga kawan membuka jalan bagi peteng Untuk memberikan dukungan serangan di lajur F ini Dan sebagai kompensasinya Hitam harus merelakan gajahnya Dipukul oleh pion putih Gajah ke G2 scat lanjut Raja Bov Di sini bila gajah putih pukul gajah hitam Hitam akan melanjutkan pukul balik menggunakan menteri scat Pada posisi seperti ini Jan Kristof Dubda memilih menggeser rajanya ke E2 Dan sekarang menteri ke G4 scat Raja pun tidak bisa lagi ke peta D1 Untuk melanjutkan persembunyiannya Dia terpaksa maju ke E3 dan sekarang gajah pukul gajah lanjut Raja Bov Sebetulnya kawan, langkah gajah ke peta F3 ini Langkah yang paling bagus daripada langkah gajah pukul gajah Langkah ini kawan memungkinkan hitam untuk melakukan scat dengan 6 langkah berikutnya Tapi temor Raja Bov lebih memilih langkah gajah pukul gajah Tapi putih tidak berani melanjutkan pion pukul gajah hitam Karena apabila langkah ini yang terjadi Maka akan terjadi scat mat dalam 3 langkah Dengan beteng F3 scat Raja ke E2 Beteng ke G3 open scat Ditutup dengan beteng Dan menteri pukul beteng scat mat Karena itulah kawan, pada posisi seperti ini Pion tidak berani pukul gajah Duda menggeser gajahnya ke peta C3 Ini untuk membuka ruang bagi pelarian rajanya Tapi langkah ini juga memberikan kesempatan bagi kuda hitam ke peta G3 scat Bila beteng pukul kuda Maka menteri ke F3 scat Rajanya bisa ke D2 Dan menteri pukul pion D3 scat mat Oleh karena itu, untuk menghindari scat mat ini kawan Raja bergeser ke D2 Dan merelakan menterinya dipukul oleh kuda Tapi Duda tidak mau menyerah kawan Setelah kehilangan menterinya Dia mencoba meneruskan langkahnya dengan pion D Pukul pion C5 open scat Dan setelah raja bergeser ke G8 Duda pun menyerah Duda menyerah di langkah ke 36 kawan Pastinya kawan-kawan sudah mengerti Kenapa Duda menyerah pada posisi seperti ini Setelah kehilangan menterinya Sudah tidak bisa lagi putih berharap permainan berakhir miss Ataupun berharap menang Tentu saja apabila permainan tetap dilanjutkan Berikut inilah langkah-langkah yang akan terjadi Kuda putih F6 scat dipukul oleh beteng Beteng pukul beteng Menteri ke G2 scat Raja pukul kuda Gajah ke F3 mempersiapkan menterinya untuk melakukan scat mat Beteng ke G6 scat Raja pukul beteng Gajah ke D4 Dan menteri pukul pion mempersiapkan kembali scat mat di peta E2 Raja ke F2 Menteri ke E2 scat Raja G1 Menteri G2 scat mat Itulah kawan-kawan Kemungkinan kemudian langkah yang akan terjadi Apabila permainan tetap dilanjutkan Dan coba kita mundur ke langkah ke 24 kawan Pada posisi inilah kawan Kekuatan gajah ditunjukkan oleh temor Raja Bob Memanfaatkan diagonal-diagonal yang terbuka Untuk memberikan tekanan bagi Raja Putih ini Dengan kekuatan 2 gajah hitam ini kawan Membuat beteng maupun menteri sangat terbatas pergerakannya Dan akhirnya di langkah ke 36 kawan Memaksa Jan Kristof Duda pun menyerah Itulah kawan-kawan permainan yang cukup menarik Yang cukup taktis dari temor Raja Bob Memanfaatkan kekuatan 2 gajahnya Untuk membongkar struktur via cintu putih Semoga permainan tadi bisa menginspirasi dan menghiburkan kawan-kawan semua Kita akan lanjut di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih